Kita tahu dan ini ya sekarang kita ini yang awal klik kanan properties ya ini ukurannya 71 MB sementara yang kedua klik kanan properties kita cek ya kita bandingkan ukurannya yaitu adalah 4 MB jadi berkurang hampir setengahnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kampus tutorial bagaimana kabarnya teman-teman semoga teman-teman yang selalu udah mendapatkan risiko yang berlimpah oke untuk video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana sih cara ya memperkecil ukuran file video ya di laptop atau PC tetapi ya ukurannya atau kecilnya tetap bagus kadang-kadang ketika kita memperkecil ukuran video itu kualitasnya tetap turun oke kali ini kita akan memakai aplikasi ya teman-teman bagaimana caranya ikut video ini sampai habis oke teman-teman silahkan ketik saja di Google namanya aplikasinya adalah handbrake ya handbrake seperti ini handbrake ini adalah aplikasi yang menurut saya selama ini saya pakai ya memang kalau digunakan untuk memperkecil video hasilnya bagus ya teman-teman ya hasilnya bagus dalam artian ukurannya kecil dan kualitasnya tetap oke oke setelah dari sini ya dari sini pilih yang ini ya open source setelah itu pilih download handbrake for Windows 10 and letter ya ini untuk versi Windows 10 atau di atasnya ya nah setelah itu maka akan terotomatis download di bagian bawah ya oke kita tunggu sampai selesai oke kalau sudah selesai kita cek teman-teman ya di sini kita buka ya ini tampilkan dalam folder setelah itu ya ini klik kanan ya klik kanan lalu pilih run as administrator setelah itu yes ya yes yes oke yes maka akan muncul seperti ini klik yes ya next ya next next seperti ini lalu next install ya install lalu tunggu prosesnya sampai selesai oke kalau sudah selesai mungkul seperti ini klik finish finish ya setelah itu ya ini saya contohkan misalkan ini 14-14 kita cari video dulu ya video 12 ini video kucing oke ini ada video kucing ukurannya 71 ya sekarang ini ya ya teman-teman di kanan properties ya properties ya disini dapat kalian lihat ukurnya 31 MB sekarang kita buka handbrake nya ya ini klik Windows setelah itu handbrake ini temennya kita klik oke sekarang kita buka handbrake nya ya klik start lalu pilih handbrake kalau tidak ada ketik saja handbrake ya seperti ini kalian buka tunggu sampai selesai oke 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 kalau berhasil terbuka maka akan muncul seperti ini ya teman-teman nah kalau sudah kita bisa langsung klik handbrake dari video yang mau kita buat misalkan ini ya ini awalnya 71 MB sekarang kita masukin kesini oke klik handbrake masuk sini ya ini lalu presetnya tetep finishnya tidak apa-apa ya tetep lalu penyimpanannya kalian taruh disini ya tetep di folder teman-teman kalian menaruh ini klik start encode nah ini proses ya prosesnya tunggu prosesnya sampai selesai kalau prosesnya ini selesai nanti akan di folder yang tempat videonya itu akan ada ya tunggu sampai selesai oke sudah finish ya ada keterangan finish ya ingat dibawah disini ya keterangannya setelah itu sekarang kita cek ya di coba videos nah maksudnya disini ya teman-teman oke kita geser kesini ya biar kita tahu dan ini ya sekarang kita ini yang awal klik kanan properties ya ini ukurannya 71 MB oke sementara yang kedua klik kanan properties kita cek ya kita bandingkan ukurannya ya itu adalah 4 MB jadi berkurang hampir setengahnya ya teman-teman yang awalnya ini 71 sekarang menjadi 4,59 oke seperti ya teman-teman jadi ini sangat rekomendasi sekali ya silahkan teman-teman coba dan lihat hasilnya biasanya saya mengkompres ukuran yang besar lah itu bisa menjadi kecil dan kualitasnya tetap bagus itu silahkan teman-teman coba semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax